Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Mas Alfian Hidayat Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Kali ini saya sedang berada di daerah Kota Semarang Tepatnya berada di daerah Gedawang Kali ini saya ingin menjelaskan tentang Kelebihan dan kekurangan antara pengaraman Antara pengaraman tromol dan pengaraman Cakram ya teman-teman Jadi gini teman-teman Saya ingin menjelaskan antara pengaraman Cakram dan pengaraman tromol Jadi menurut saya begini Untuk pengaraman tromol sendiri Kita bahas tromol sendiri ya Eh kita bahas cakram sendiri teman-teman Karena barang yang kelihatan nyata ini Adanya cakram Dan kebetulan sekali ini merupakan cakram Dari Supra X 125 tahun 2022 Ini teman-teman Untuk Supra X 125 tahun 2022 ini Pengaramannya kebetulan ini tipe CW Jadi tipe CW itu Pengaramannya depan belakang Menggunakan double disc Atau cakram ya Double teman-teman Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman Untuk pengaraman cakram Itu perawatannya Lebih simpel Lebih simpel Karena kalau untuk penggantian Kita tidak harus mencopot ban Cukup dari sini saja Sudah bisa Itu Harganya mungkin sedikit lebih Mahal sedikit lah mungkin Atau gimana harganya Di pasaran kan beda-beda Setiap bengkel beda Itu Lebih simpel Dan kalau untuk Beban sendiri ini Lebih cakram Lebih pakem lah istilahnya Ini Lebih pakem Dan kalau untuk Jangka Panjangnya itu Kalau menurut saya Enak cakram Karena begini teman-teman Kalau cakram Lama-kelamaan Itu tidak memakan Ke tromol Kalau tromol Lama-kelamaan kita Ngerem terus Lama-lama kan Panas Kuning Jadi tromolnya itu Renggang Beratnya Cepat aus Kalau untuk Yang cakram sendiri Jadi itu ya teman-teman Itu Gampang kotor Kalau kita Tidak keset Mencuci itu Lama-lama Risik Menjadi kunik Municit Cicit gitu Teman-teman Begitu sebaliknya Ya sebenarnya sih Sama-sama aja Kalau untuk Tromol sendiri Untuk membawa Beban Banyak Tromol lebih kuat Karena ibaratnya Ngeramnya itu Tidak terlalu Kaget Ada Pelan-pelan Sedikit Nanti Pakem sendiri Ngeramnya Bertaham lah istilahnya Kalau Untuk ini Cakram itu Ngageti Teman-teman Dipitik sedikit aja Langsung berhenti Gitu Ibaratnya kita Bandingkan Gini Kendaraan Roda besar Seperti Truck Itu Kan membawa Beban Banyak Sedangkan Untuk Pengeremannya Sendiri Truck itu Masih Menggunakan Cakram Eh Truck itu Menggunakan Tromol Teman-teman Sedangkan Dalam Beban Banyak Berat Itu Kalau untuk Pengereman Bagus Diteromol Kalau untuk Cakram itu Istilahnya Gampang Panas Dan Gampang Cepat Ngeblongnya Teman-teman Cakram Coba Bayangkan aja Kalau Tidak Coba Teman-teman Pergi Kendieng Dari atas Sampai Bawah Sampan Ngeramnya Tidak teratur Otomatis Ini Panas Panas Ini Tidak Nanti Tidak Bisa Mumpah Yang Ada Nanti Kalian Malah Belong Nabrak Teman-teman Dan Kalau Untuk Tromol Sendiri Itu Kan Tepatnya Tertutup Di Dalam Jadi Tidak Tidak Gampang Kotor Tidak Gampang Kemasukan Pasir Air Debu Lemah Dan Lain-lainnya Dan Kalau Untuk Cakram Sendiri Kan Ini Barang Ketok Istilahnya Pasir Air Lemah Itu Gampang Masuk Jadi Cepat Kotor Kalau Tidak Pintar Pintar Main Kakinya Malah Ngageti Siset Istilahnya Pakem Banget Tidak Lembut Kalau Tromol Sendiri Pengerem Lembut Beban Banyak Masih Oke Tidak Gampang Panas Buat Turunan Pun Tidak Gampang Ngeblong Tidak Gampang Kotor Perawatannya Kalau Untuk Cakram Gantinya Mudah Tromol Gantinya Sulit Karena Harus Nyopot Ben Dan Dari Segi Bentuk Ataupun Model Cakram Lebih Istimewa Lebih Ekstrim Istilahnya Lebih Gagahlah Modern Tidak Kuno 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 Banget Ini ya Teman Teman Kan Kalau Cakram Depan Belakang Kan Istilahnya Wah Gaul Sangar Bentuknya Itu Lebih Ekstrim Lah Ya Bukan Ekstrim Ikuti Modal Sekarang Jadi Jadi Itu Ya Teman Teman Ya Menurut Saya Itu Cakram Perawatannya Mudah Yang penting Asalkan Kita Sergap Sergap Mencuci Jadi Tidak Bunyi Cicit Cicit Itu Ya Teman Teman Gantinya Kampas Remnya Mudah Tidak Harus Nyopot Ban Cukup Disini Saja Tidak Perlu Memakan Waktu Lama Terus Bentuknya Juga Modern Bagus Kesannya Harganya Untuk Pembuatannya Ya Pasti Mahal Ini Awetnya Awet Cakram Kalau Kita Bandingkan Dengan Tromol Tromol Si Untuk Mengangkut Beban Banyak Berat Pengeremannya Lebih Lembut Tromol Tetapi Kalau Untuk Kita Penggantian Kampas Rem Lebih Rumit Dan Lebih Lama Karena Kita Harus Mencopot Ben Baru Bisa Diganti Butuh Memakan Waktu Lama Terus Dari Seki Perawatan Lebih Enak Ke Cakram Kalau Tromol Kita Lama Lama Kelamaan Ngeram Tidak Teratur Itu Antara Tromol Dengan Tutup Tromol Lama Regang Cepat Aus Dan Ganti Kalau Tidak Boros Tromol Teman Teman Soalnya Pengalaman Punya Motor Bapak Saya Seperti Itu Kalau Cakram Lebih Mudah Lebih Enak Di Sawang Juga Lebih Enak Cakram Ini Teman Teman Perawatannya Kalau Cakram Lebih Enak Menurut Saya Terbanding Tromol Ganti Kampasnya Tidak Susah Bongkar Ini Teman Teman Untuk Supra Sendiri Cakram Itu Menggunakan Nisin Teman Teman Nisin Nisin Depan Belakang Satu Piston Ini Juga Nisin Ini Teman Teman Jadi Begini Teman Teman Kesimpulannya Sampaian Sendiri Istilahnya Mantepnya Yang Mana Kalau Saya Sendiri Menyarankan Ke Cakram Yaitu Karena Perawatannya Mudah Terus Gantinya Tidak Terlalu Lama Lebih Simple Istilahnya Gitu Kalau Cakram Lebih Simple Tapi Kembali Ke Kalian Semua Dan Juga Kebutuhan Kebutuhannya Sampaian Gimana Kalau Untuk Ditanjakan Atau Turunan Banget Cakram Itu Lebih Bahaya Takutnya Kan Kalau Sampaian Gidak Rem Terus Gak Kontrol Disnya Itu Panas Dan Sampaian Takutnya Blung Sedangkan Kalau Cakram Itu Meminimalisir Panasnya Itu Agak Kurang Pengerem Pengeramanya Juga Lebih Lembut Tak Cakram Trommel Ya Teman Teman Trommel Itu Pengeramanya Lebih Lembut Meminimalisir Meminimalisir Panasnya Itu Sedikit Tergantung Kita Mainnya Seperti Apa Dan Tidak Mudah Kotor Itu Aja Istilahnya Simple Kembali Kalian Semua Butuhnya Yang Mana Dan Mantap Kehatiannya Yang Mana Monggo Dipilih Untuk Supra X 125 Tahun 2022 Ini Ada Dua Varian Tipe CW Dan Tipe SW Untuk Tipe CW Menggunakan Pengereman Trommol Untuk Tipe CW Menggunakan Untuk Tipe CW Menggunakan Pengereman Cakram Dan Untuk Tipe SW Menggunakan Pengereman Trommol Ya Teman Teman Monggo Kalian Pilih Yang Mana Kemantapan Nanti Dan Sesuai Kebutuhan Boleh Dipilih Dan Dicoba Ya Teman Teman Mungkin Cukup Sampai Disini Saja Video Dari Kami Semoga Harapannya Video Ini Bisa Selalu Bermanfaat Dan Juga Bisa Menambah Wawasan Bata Anda Semua Serta Menghibur Dan Saya Mohon Jika Ada Kesalahan Dan Tutur Kata Saya Begitu Kurang Jelas Kurang Sopan Setelahnya Tidak Jelas Atau Gimana Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Jangan Lupa Ya Teman Teman Like Comment Share Dan Subscribe Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Meman Terima Tidak Terima kasih.